Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera sahabat budaya Saya Syasha menjumpai Anda dalam obrolan budaya RRI Net Dan kali ini saya sudah berada di Baloi Adat Tidung Desa Binusan Kabupaten Unukan Perbatasan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan kali ini pendengar kita berada di Baloi Adat Yang menyimpan berbagai macam benda-benda budaya Selain itu Baloi Adat Tidung ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan Ataupun pelaksanaan upacara dan gelaran budaya Ada sebuah nasihat dalam bahasa tidung Demanai Tanah Biyamo Dengino Kuanan Sinantuk Yang mengajarkan masyarakat suku tidung untuk selalu menghargai budaya mereka Selain itu nasihat ini juga mengajarkan kepada masyarakat tidung Untuk selalu melestarikan budaya adat mereka Kali ini pendengar dalam obrolan budaya Saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam Balai Adat Tidung Kita akan berbincang dengan beberapa pihak Yang tentunya mengetahui pelestarian budaya apa saja Yang ada di Balai Adat Tidung ini Sahabat budaya Saat ini saya sudah bersama dengan empat orang narasumber Tentu saya dan juga tim RRI Net dari RRI Donokan sangat merasa senang Dan bangga bisa hadir ke Balai Adat Tidung di Desa Binusan Kabupaten Donokan ini Dan saya akan berbincang terkait Balai Adat Tidung sebagai tempat pelestarian budaya suku tidung Saya akan perkenalkan ada empat narasumber kita Yang pertama ada Bapak Haji Kahar Uking Beliau merupakan pemangku adat Binusan Salam sejahtera Bapak Baik kemudian yang kedua saya perkenalkan ada Ibu Siti Sabariah SBD Selaku tim pengembang seni dan budaya suku tidung di Kabupaten Donokan Kemudian yang ketiga ada Ibu Haja Nur Hayati Beliau merupakan ketua FKPT Forum Komunikasi Perempuan Tidung Kabupaten Donokan Dan berikutnya di samping saya ada pula Ibu Haja Nur Lailah Beliau adalah sekretaris FKPT Forum Komunikasi Perempuan Tidung Kabupaten Donokan Baik saya akan memulai obrolan kita pada saat ini bersama dengan Bapak Haji Kahar Uking terlebih dahulu Baik Bapak Terkait Balai Adat Tidung ini Bapak Sebenarnya Balai Adat Tidung ini sudah mulai digunakan untuk pelestarian Dari Suku Tidung Kabupaten Donokan ini sejak tahun berapa ya Bapak Baik terima kasih atas pembinaannya Awal mula digunakan dalam Balai Adat Tidung Desa Binusan Kabupaten Donokan itu pada tahun 2020 pada saat Iraw pertama Bu Jadi disitulah istilahnya orang-orang Tidung itu dari 3 ke 4 kebupaten Satu kota itu ngumpul semua di Binsan Di Balai Adat ini Dalam rangka melaksanakan Iraw Tidung Burnio Bersapil itu tadi Ya bukan cuma orang Tidung di wilayah Kalimantan Utara saja Melainkan yang dari Pulau Seribu juga dari Pulau Tidung kemarin itu sempat datang di Iraw pertama Terus ada dari Filipin, ada dari Brunei, ada dari Malaysia Jadi semua kita ngumpul di sini untuk benar-benar bahwa orang Tidung itu diada di 4 negara serumpun Nah jadi keberadaan orang Tidung di Malaysia itu sebenarnya sudah tidak bisa kita Apa tidak bisa kita Canggah Bu ya Tidak bisa kita sanggah karena mana Beda Bu istilahnya Suku asli dengan penduduk asli itu beda Bedanya dimana kalau suku asli itu artinya orang yang asli Mendiami tempat itu Tapi kalau penduduk asli misalnya saya dari Binusan mau jadi penduduk di Samarinda bisa Itu bisa terhitung penduduk asli Beda dengan suku asli Kalau suku asli itu memang dia lahir di situ Dan memang dari keturunan nenek mayangnya juga di situ Nah sama juga kami di Kabupaten Nunukan itu suku aslinya adalah Tidung Wah jadi keren ya Jadi Baloi Adat Tidung ini dijadikan pusat untuk pertemuan juga dari suku asli Tidung gitu ya Pak ya Dari berbagai wilayah tidak hanya dari Kabupaten Nunukan tapi dari luar negeri juga ya Betul 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 Wah itu sangat keren sekali ya sahabat budaya Lalu untuk Baloi Adat sendiri ini Pak selain digunakan untuk pelestarian dari suku Adat Tidung digunakan sebagai tempat apa lagi Pak? Sebenarnya terus terang Bu Kalau untuk Baloi Adat Tidung itu Semua hal yang berkait dengan Adat Tidung Itu akan kita bahas dan rembuk di sini Baik itu masalah mungkin ada sengketa adat atau tindak kriminal dari orang-orang adat itu sendiri akan kita selesaikan di sini gitu Bu Ya karena di Adat itu juga ada hukum tersendiri Bu ya Selain hukum pemerintah atau negara di Adat itu punya hukum sendiri Jadi artinya tidak hanya memperkenalkan budaya tapi memperkenalkan aturan norma hukum ya Dari masyarakat suku Tidung itu sendiri Baik Kalau di wilayah daerah Binusan tepatnya di Baloi Adat ini Bapak Apa saja sih yang sudah pernah ditampilkan dari festival ataupun acara-acara dari masyarakat suku Tidung? Kalau masalah seni dan budaya yang pernah kita tampilkan di sini selama sepanjang kita melaksanakan irau dari 2021 sampai 2022 Itu semua seni dan budaya itu kita tampilkan Bu Tapi bukan berarti festival Bu ya Itu hanya sekedar untuk merayakan irau itu sendiri Nah jadi semua wilayah juga di Kalimantan Utara itu menyiapkan sanggar tarinya Kelompok bela dirinya seperti kuntau atau apa itu gitu kan Nah jadi permainan tradisional budaya Tidung itu juga kita tampilkan pada saat itu Ada main gasing, ada main lugu, ada bakiat gitu Artinya semua sudah pernah ditampilkan ya Pak ya Di Baloi Adat Tidung ini dan disaksikan oleh seluruh masyarakat yang tidak hanya dari Kabupaten Nodokan saja Tapi dari berbagai wilayah juga termasuk dari berbagai negara ya Pak Baik itu dia sahabat budaya kita sudah mengetahui bahwa Baloi Adat Tidung ini ternyata sangat berfungsi sekali Untuk menyatukan suku asli dari Adat Tidung ini Tidak hanya penduduk asli tapi suku asli ya Yang mana suku asli Tidung ini ternyata tidak hanya di wilayah Kabupaten Nodokan Tapi tersebar di beberapa wilayah lainnya Dan salah satu benda budaya yang juga dilestarikan oleh masyarakat suku Tidung Termasuk dilestarikan oleh tim pengembang seni dan budaya itu adalah pakaian Adat Tidung ya Kita bisa melihat di sebelah sana itu sudah terdapat adik-adik putra-putri dari suku Tidung Yang sudah mengenakan pakaian Adat Tidung dan itu sangat cantik sekali ya Nah kita juga akan mengulas seperti apa sih filosofi dari Baju Adat Tidung ini Saya akan langsung saja ke tim pengembang seni dan budaya suku Adat Tidung Sekaligus owner dari Baju Adat Tidung ini ya Ibu ya Oke baik kita menuju ke Ibu Siti Sabari ya SPD Baik Ibu mungkin kita bisa bersama-sama untuk menampilkan adik-adik kita Di tengah-tengah kita untuk bisa dijelaskan diri Ibu ya Terkait pakaian Adat Tidung Pertama adalah laki-laki Pasal perempuan dan laki-lakinya itu berdiri di sini Jadi ada pakaian ada tidur yang digunakan oleh laki-laki dan ada juga yang digunakan oleh perempuan sahabat budaya Wah ini adiknya sangat cantik-cantik sekali Baik kita bisa lihat ya Oke Jadi saya bisa bergeser sedikit ini Ibu Ya baik Boleh ya Kita berada di sini Silahkan Ibu Ibu sebelumnya bisa diinformasikan dulu sebenarnya tim pengembang budaya suku Adat Tidung ini ada berapa orang Ibu? Tiga Tiga orang siapa aja orang Kebetulan ketua kita di tim pengembang seni budaya dan Adat Tidung itu adalah Pak Harrison Dan Ibu Amel dan saya Boleh ya kita panggilkan ya Pak Harrison ya Pak Harrison dan Ibu Amel Silahkan Pak Harrison dan Ibu Amel ya kita tampilkan ini dia orang-orang yang turut mengembangkan suku Adat Tidung di wilayah Kabupaten Nunukan Baik Mungkin Ibu-Ibu yang lain Bapak-Bapak kita bisa berikan aplos dulu ya Baik Nah ini dia Dan Ibu Siti Sabari ya Bisa nih mungkin dijelaskan untuk pakaian Adat yang kita sudah perlihatkan kepada sahabat budaya ini Ya pertama-tama saya akan perkenalkan pakaian Adat Tidungnya Pengantin Tidung ini yang laki-laki Yang laki-laki ini pakaiannya bernama Sina Beranti Sina Beranti terdiri dari mahkota Kemudian Dada burung Kemudian ini pangkatnya namanya tongkong Nah ini ada keris dan sapu tangan Dan ini pendingnya ya Sebenarnya masih ada aksesoris yang belum lengkap disini Cuman kita masih belum dikirim gitu kan Kita belum mendapatkannya Di gelang kakinya ada Ya untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya Terus kalau untuk perempuan ini beda lagi ya namanya Ini namanya Anta Kesuma Untuk perempuan Anta Kesuma namanya Nah ini tadi kalau ini mahkotanya namanya Tanduk Galung Tanduk Galung itu namanya Tanduk Kucing Karena ada ceritanya zaman dulu Itu Tanduk Kucing warna bulunya tiga Kemudian dia punya Tanduk Itu pun yang memiliki adalah Para pendahulu dulu nenek moyang yang namanya Panyit ya Guru Panyit namanya Itu tahun 1919 Itu mulainya ya Nah ini yang tadi sudah saya katakan Ini namanya Tanduk Kong dan Umi Dada Burung Ini sudah Dan ini namanya Jamong Mahkotan ini Jamong namanya Ya Dan ini juga mempunyai Dada burung sama dengan laki-laki Sebagai pertahanan ya Sebagai pertahanan ya Sebagai pertahanan dan sedangkan Untuk pangkatnya Tongkong ini Sebagai Kekuatan Ya Kekuatan Kedamaian Itu ya Terus Ada sapu tangan ini Kelembutan dan selendangnya ini Sebagai wanita Lambannya adalah kelembutan Kerendahan hati Nah itu Ya Terus kalau gelangnya ini Artinya bahasa tidungnya Saloi Saloi itu artinya kita perempuan ini harus Ada persikap dingin Gitu makinanya dingin Di tangan seorang wanita itu Terus ya dingin gitu kan Apapun Ya Kemudian ada Uli berdua ini pun Ini ada sarungnya Sarung sebagai penutup Dan ini Dia punya Rok Motiknya juga sama Dan artinya Sebagai pakaian Penambah penutup Untuk Pakaian Pengantinnya Sama juga ini Sapu tangannya Ini sama semua Nah ini juga sama Ini sebagai pendamping Anak-anak kecil ini Hanya sebagai penggapit Sebagai pendamping Di kiri kanan Ya Apakah untuk Yang dipakai oleh Anak-anak kecil ini Punya nama sendiri juga Ibu Sama saja Cuma bedanya kan Untuk anak-anak Masih agak Gak sama ya Ada bedanya sedikit lah Gitu kan Termasuk gelangnya Ya Itu yang beda kan Kalau yang dewasa Biasanya ada gelang kakinya Ini Gelang kakinya ada Ya Baik yang Laki-laki Mupun perempuan Seharusnya ada Cuma kita belum Mengoleksi Ini hanya koleksi Yang pertama kali kita Berikan untuk Balai Adat Iya baik Terima kasih atas penjelasannya Untuk Ibu Amel Dan Pak Harrison Bisa kembali lagi ke tempat Terima kasih Dan kabarnya ini Untuk sahabat budaya Baju Adat Tidung ini Baju Adat Tidung ini Akan diserahkan Kepada Balai Adat Tidung Jadi nantinya Akan diabadikan Di Balai Adat Tidung Dan tentunya Bisa dijadikan juga Sebagai Barang bersejarah Barang budaya Yang bisa Dilihat langsung Dan dipelajari Oleh generasi Penerus bangsa Baik Nanti kita akan kembali lagi Untuk mengulas Benda-benda Budaya lainnya Termasuk juga Tarian Dan lain-lain Masih tetap Bersama kami Di obrolan budaya Diciptakan seorang Insan Menunggu hati Berdupan Jangan Bila berkata Seluruh alam Menyaksikan Kesahduan Bagai tersentuh Rasa Percaya Jika terdengarkan Al-Duhan Al-Duhan Telah jauh Berkelanan Tadi mana Ada rasa Hanya Kuntung Kasihnya Kabar itu Merilakan Perjalanannya Ada jiwa Hanya Kuntung Kasihnya Biar Bagaimana Semangat Biar Rancang Tidak Terdengarkan Hati Seindah Purnama Dipucu Seganalah Raju Sebirimu Adakah Meracun Imannya Biar Bagaimana Biar Rancang Sama Hati Muka Seindah Muka Siapa Menyapa Bagai Pelita Arah Yang Menghilang Tiga Gelina Tidak Tidak Kasih Mulai Saksi Tidak Tidak Ditatak Kutakan Didadak Yang Terdeng Kebukan Tak Cinta Kutu Yang Mencerita Semangat Yang Terdeng Daya Kekasih Tidak Berbahasa Ketir Fikir Dari Taman Harap Suara Kami Saka Keringin Akibat Nasir Terdeng Kacari Hati Dan Kebukan Asy Asy Kau Tidak Hada Biap Kau Berkira Manus Kau Dari Kau Kau Dari Sanya Dari Belah Berhujudu Berhijara Sang Kesemua Bidada Dari Shurgawi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa